Ya dari hasil kita tetap memuaskan lah, it's the best lah pokoknya dan harga terjangkau Pastinya, Pak Makanya saya mungkin nggak akan terpali Iya Saya mulai gencar untuk di bidang premium itu udah dari tahun 2014 2014? 2014 itu untuk mobil-mobil kecil udah emang kita udah habiskan dan emang spek kita kemarin itu dari 2014 itu emang premium driver udah pasti dijamin mau yang bahasa Inggris, bahasa apa ya, bahasa Arab Jepang semua udah kita siapin dan pasti pelayanan sesuai dengan SOP kita dan pasti profesional dan tak bisa Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sambang Klasikuan! Ketemu lagi dengan aku Devi Ulia di channel youtube Klasikuan Interior Satu-satunya workshop modifikasi interior mobil terbaik berkelas dan berkualitas Oke Sambang Klasikuan, sebelum aku melanjutkan video ini buat Sambang Klasikuan yang belum subscribe jangan lupa di tekan dulu tombol subscribe dan klik loncengnya agar selalu ada notifikasi setiap kali kita mengupdate video-video terbaru seputar modifikasi interior mobil Oke Sambang Klasikuan, hari ini aku dan tim Klasikuan sedang berada di daerah Pasar Minggu tepatnya di markas 168 Premium Car Nah dimana 168 Premium Car ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa rental mobil bisa dilihat ya Sambang Klasikuan disini banyak banget nih mobil-mobil rentalnya yang pastinya armada yang disediakan adalah mobil-mobil kelas premium Nah Sambang Klasikuan, jadi tim Klasikuan bekerja sama dengan pengusaha-pengusaha rental mobil se-Indonesia dan salah satunya adalah 168 Premium Car ini Jadi hari ini aku dan tim Klasikuan akan menggebek markas dari 168 Premium Car ini dan kita akan melihat nih mobil-mobil apa aja sih yang ada disini dan yang pastinya kita akan ketemu langsung dengan pemilik dari 168 Premium Car ini Oke Sambang Klasikuan gak perlu berlama-lama langsung aja yuk kita temuin beliau Let's go! Nah Sambang Klasikuan bisa dilihat ya disini banyak banget nih mobil-mobil yang direntalkan dan 168 Premium Car ini salah satu yang mensupport tim Klasikuan karena untung interior pada mobil-mobil yang direntalkan ini dimodifikasi oleh tim Klasikuan spesialis interior agar lebih nyaman dan juga lebih mewah pastinya Nah yang paling luar biasa lagi nih Sambang Klasikuan walaupun pemilik dari 168 Premium Car ini memiliki banyak sekali mobil-mobil dan juga sudah terkenal tetapi beliau masih sangat humble Wow pasti Sambang Klasikuan penasaran nih siapa sih orangnya Yaudah gak perlu berlama-lama langsung aja yuk kita temuin Let's go! Halo selamat siang pak Maaf nih ganggu ngobrol-ngobrolnya Wah Sambang Klasikuan kebetulan banget nih lagi pada ngumpul semua disini Jadi disini ada Bapak Sofari sebagai pemilik dari 168 Premium Car Lalu disini ada Bapak Karyono pemilik dari PT Arta Mandiri dan ada Mas Toto pastinya Oke Bapak-bapak mohon maaf nih aku mau pinjem Pak Sofari dulu karena aku mau ngajak Pak Sofari keliling-keliling markas 168 Premium Car ini Bapak Sofari boleh ya Nah Pak Sofari tadi pertama kali aku datang kesini ngeliat ini mobilnya banyak banget disini ya Dan aku lihat juga semuanya mobil-mobil mewah nih Makanya aku penasaran pengen tanya langsung sama Pak Sofari Dan yang pastinya Sambang Klasikuan juga penasaran nih tentang 168 Premium Car ini Boleh ya Pak Sofari ya sekalian kita mau keliling-keliling nih lihat mobilnya apa aja sih yang ada disini Ayo Sofari klasikuan ikutin terus Kita sih banyak Mbak pilihan kendaraan apa yang dibutuhkan oleh customer Oke nah pasti kita siapin Sini ada ini ya mobil Toyota Voxy Oh Vellfire 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 berapa itu 2019 Oke nah biasanya mobil-mobil mewah gini yang nyewa tuh siapa sih Pak Kita sih rata-rata apa ya yang jelas pasti menengah Menengah ke atas ya pasti Pasti dong Nah disini juga Sudah dibanyakan instansi atau perusahaan sih Oke ini ada Toyota Fortuner Fortuner nih baru 0km Wow keren nih Fortuner baru nih Kita juga ada niapin kendaraan Oke Minimal sih kita karena udah apa ya nilainya namanya aja premium Iya Ya kan kita paling rendah ada Innova Ribbon Innova Ribbon Paling rendah kelasnya Oke Ada satu Avanza ini buat lengkap-lengkap Iya Nah jadi sobat klasikwan Untuk mobil-mobil rental milik Pak Sofari ini Interiornya tuh dimodifikasi oleh tim klasikwan spesialis interior ya Pak Ya Jadi tim klasikwan ini salah satu yang mensupport Bapak Sofari ini Untuk membuat interior mobil-mobil rentalannya ini menjadi lebih mewah dan juga lebih nyaman pastinya Oke sobat klasikwan lanjut lagi nih kita lihat disini Wah Pak ini nih ada yang menarik nih disini nih Ada mobil Toyota HS Premium bener ya Pak ya Betul Tuh keren banget Ini juga sobat klasikwan bisa dilihat ya Untuk interiornya ini udah dimodifikasi oleh tim klasikwan ya Pak ya Ini mungkin untuk yang modifikasi klasik itu udah yang keberapa kalinya Ini salah satunya sih yang mungkin untuk yang tipe apa mbak ya namanya ya Luxuri standar Luxuri standar Tapi kan ada lebih yang bagus lagi tuh Ada yang CIP ya Pak ya Banyak sih yang udah kita motif di klasikwan Intinya ya dari hasil kita tetep memuaskan lah is the best lah pokoknya Dan harga terjangkau Pastinya Pak Makanya saya mungkin gak akan terpaling Iya Gak akan berpindah hati Nah karena memang mobil-mobilnya ini banyak yang lagi perjalanan ke luar kota juga ya Pak ya Kalau siang ini kan Intinya yang ada disini yang masih ready aja Kalau penuh sih malem Malem ya Pak ya Karena kan kita ulit juga banyak Oke Oke Nah disini juga bisa kita lihat nih ada mobil-mobil mewah nih ada Mercedes Benz ada ini Toyota Alphard ya Pak ya Ini mobil-mobil mewah semua ya sebab klasikwan Oke Pak Sofari Kita ngobrol disini sekarang Nah disini ada Ini ada Mercedes tipe apa nih Pak Ini S450 S450 Yang ini Ini E300 E300 Wow disini ada Ada Alphard pass lift Ada Rubicon Ada Rubicon Nah Masih banyak pilihan lainnya Oke Nah Pak Sofari Aku ini bingung banget ya Disini kan Yang direntalkan ini mobil-mobil mewah semua ya Pak Iya Ini mobilnya harganya miliaran semua Kok Pak Sofari apa yang membuat percaya nih Ngelepas mobil-mobil mewahnya ini Dengan direntalkan kemana-mana Pak Pasti kita mau lepas mobil Terutama yang lepas kunci Kita pun udah pasti punya SOP Oke Kita tidak akan Rata-rata sih Tidak akan Melepas kunci itu untuk Orang pribadi kita jarang sih Rata-rata pelayanan instansi Perusahaan Ataupun acara kenegaraan Dan Malam nanti Insya Allah kita banyak Ngirim ke acara di Bali Acara KPP ASEAN Oke Itu semua jenis kendaraan Terutama yang mewah Berapa unit Pak Dari saya aja Hampir malam ini Nanti sekitar ada 23 23 23 Wow luar biasa Terdiri dari Sedan semua sih rata NHK Wah luar biasa Oke Mas O pairing nih sebelum Kita lanjut perbincangan Ini aku akan balik lagi ke depannya Jadi Pastinya sama kelas book Penasaran 168 premium car ini berdiri sudah sejak berapa lama sih saya dari tahun 2010 2010 biasa awalnya kan kita pastikan semua pakai proses ya betul ya dulu awalnya ya kecil-kecilan dululah terus saya mulai gencar untuk di bidang premium itu udah dari daun 2014 2014 itu untuk mobil-mobil kecil udah emang kita udah habiskan dan emang spek kita kemarin itu dari 2014 itu emang premium semua jadi apa yang menjadi kebutuhan customer kita siapin semua Oke termasuk driver Iya kalau kalau driver sudah pasti dijamin kalau mau yang bahasa Inggris bahasa apa ya bahasa Arab Jepang semua udah kita siapin dan pasti pelayanan sesuai dengan apa ya SOP kita dan pasti profesional dan tanggung jawab yang banyak kan SOP itu bahasa yang paling pintar bahasa Tegal bahasa Tegal bahasa nasional ya Pak ya nah dari eh awal 2010 sampai 2023 ini sudah berapa armada totalnya yang eh Bapak miliki nih kalau ditanya soal armada berapa ya saya sendiri juga nggak ngerti saking banyaknya sampai nggak kehitung ya bukan kita apa-apa ketika ada data semua sih pokoknya intinya seratus lebih lah seratus lebih ya kurang lebihnya oke oke nah eh bagi sahabat klasiknya nih yang ada di luar Jakarta yang ingin apa rental mobil di 168 premium car ada nggak nih Pak Cabang lain selain Jakarta saya banyakan rata-rata di Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah ada Semarang ada Saratika ada Solo ada Jogja cuman kalau untuk rekanan kita ya hampir seluruh Indonesia kita pun banyak temen baik dari grup organisasi ataupun apa ya banyak seluruh Indonesia kita pasti melayani kok nah Pak Sofari aku mau tanya lagi nih dengan perusahaan Bapak yang sudah sebesar ini dengan armada yang juga udah banyak banget pastikan orang lihatnya cuman wahnya doang ya Pak ya tapi kan pasti ada dukanya juga jadi menjalani bisnis seperti ini apa sih Pak kelukesahnya nih Pak biar kita semua tahu nih apalagi bagi para calon-calon pengusaha rental mobil jadi biar tahu seperti apa sih kendala-kendalanya dan suka dukanya apa aja sih Pak ya seperti tadi bilang Pak kalau kesahnya kan orang pasti melihatnya di luarnya aja wih mobilnya banyak duitnya pasti banyak kan betul banget betul tapi kan kita juga tidak selalu begitu terus kan pasti ya adalah namanya orang usaha itu juga pasti ada gendalanya dari tangannya ada halangannya yang jelas orang rental itu ada apa ya resikonya penggelapan dan pembayaran saja sih dan resiko di jalan juga banyak juga customer yang bandel yang tidak bayar juga iya ya dari dulu dari pengalaman-pengalaman kita mobil udah digelapin juga sudah sopir di pius juga udah pernah kita rasain sopir dirambok juga udah pernah kita rasain tapi Alhamdulillah sih dengan istilahnya kita banyak link kita banyak temen ya semua teratasi dengan baik semua kalau ada 0-13 sampai sekarang ya lancar-lancar lah kita jalan aja juga masih kesandung kepleset apalagi dengan urusan orang usaha betul banget Oke Pak Safari aku mau tanya lagi nih kelebihan atau keunggulan dari 168 premium car ini dibanding dengan perusahaan-perusahaan rental mobil lainnya apa sih Pak yang jelas satu unit kita pasti berbank terus dari cara pelayanan driver eh pasti tanggungjawab profesional on time bagaimana cara melayani tamu untuk dibikin nyaman dan aman terus dari kebersihan dan kendaraan juga sudah pasti kita utamakan dan tahunya yang jelas pasti penumpang tinggal duduk manis tidak ada namanya Pak Manta uang parkir mana uang tol nggak ada pokoknya di kita tamu tinggal duduk manis bisa saja sih oke untuk driver sih kita ini mbak sesuai dengan permintaan kadang kan tamu itu ada yang minta driver tidak harus yang maunya yang muda harus request yang bisa bahasa Inggris bahasa Jepang atau bahasa Arab sudah pasti kita siapin semua yang jelas driver itu kita bikin gimana cara dia ramah sopan cara perusahaan pelayanan yang bagus untuk ke tamunya agar dibikin nyaman dan apa ya sehatilah kalau udah cocok itu kan besok ya tamu juga nggak mungkin maunya driver sih itulah di justru itu yang kita bingungkan kadang gitu loh karena kalau udah cocok sama driver maunya ya driver itu aja oke nah untuk cara order gimana nih Pak kali aja nih sama klasik one yang ada di luar sana sedang mencari atau membutuhkan rental mobil dengan kelas-kelas premium seperti di 168 premium car ini jadi cara untuk order di 168 itu sebenarnya kita gampang kita juga ngikutin dalam arti kemajuan teknologi kemajuan medsos kalau untuk di web tinggal klik www.168premiumcar.com udah pasti di situ semua tercantum dari harga dari jenis kendaraan dari apapun disitu udah lengkap untuk di IG nya kita ada di rental premium 168 oke untuk di Facebook di 168 premium car oke ada nomor teleponnya Pak biar kita cantumin juga di bawah ini oke sama klasik one ada di bawah ini ya tinggal dihubungin aja semuanya medan sosial nya ada kalau kita kantor-kantor jelas ya kan usaha-usaha jelas jadi tidak ada dalam arti apa ya eh apa perusahaan ya kan banyak mbak sekarang ini perusahaan cuman menang di modal web oke tampilannya doang ya kalau kita kan real mau mau survei unit juga bisa mau kantor juga bisa mau telpon nomor kantor juga ada itulah itulah yang sering jadi orang keraguan-keraguan satu itu orang mau transfer maunya harus pakai rekening perusahaan kita biar dapat siapin dan kita juga berbadan hukum oke nah jadi buat sobat klasik one yang sedang mencari atau membutuhkan mobil rental kelas premium sobat klasik one bisa menghubungi 168 premium car bisa langsung hubungi nomor telepon yang ada di bawah ini atau di media sosial yang tadi sudah Bapak Safari sebutkan ya Pak ya Oke Pak Safari eh aku mau ucapin terima kasih atas waktunya nih tadi lagi ngobrol-ngobrol kita gangguin untuk ngajak kita keliling-keliling ngeliat mobil-mobil rentalnya yang ada di sini dan juga aku mau ngucapin terima kasih karena 168 premium car ini sudah mempercayakan tim klasik one untuk memodifikasi interior mobil rentalnya yang ada di sini Mbak terima kasih juga atas kedatangannya semoga kita terjalin hubungan dengan baik dan terus ya kan kalau ada misalkan saya keluhan dengan apa ya hasil kerja Mbak biar pasti saya buat pemasukan saya betul Pak terima kasih saya tak baik Pak izin komen di banyak kamu silahkan Pak terima kasih Pak terima kasih banyak ya Mama siang Pak terima kasih mas ya Icing my veins I've been driving this train yes in this lane there's no stop in this flame cuz I came to the game and I changed it to play wadah terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa saksikan plus video-video di channel YouTube klasik one interior karena siap harinya kita pasti akan meng-update video-video terbaru seputar otomotif nah sebab klasik one setelah ini aku dan tipe klasik one akan menggebek ke markasnya PT Artamandiri perusahaan rental mobil milik Bapak Karyono Oke bagi sobat klasik one yang ingin tahu alamat klasik one spesialis interior kami bertempat di Jalan Raya Pakayo nomor 26 dan 26 Ajakah Setia Bekasi Selatan atau sobat klasik one bisa hubungi nomor telefon yang ada di bawah ini jika ingin berkonsultasi terlebih dahulu Oke sobat klasik one jangan lupa ya selalu citakan kenyamanan berkendara hanya di klasik one interior spesialis Nah satu lagi kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like comment and share jadi kenapa kita harus pilih klasik one klasik one berkelas karena kualitas selamat menikmati